Intro Sobat Kompas Otomotif Akhirnya ada yang kembali lagi nih di Gias 2022 Ada Nissan Terra yang setelah dia tuh awalnya terakhir launching itu di Gias 2018 Dan akhirnya discontinue nih di tahun 2020 Jadi cuma bertahan sekitar 3 tahun Dan sekarang ada versi Nissan faceliftnya Sekarang Indah pastinya bakal langsung review bagian eksterior dan interiornya Dan ada fitur-fitur terbaru apa nih dari Nissan Terra yang ada di sebelah Indah ini Kalau gitu terus tonton videonya sampai akhir Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Bye Dilihat dari bagian depannya Ini sebenarnya mirip-mirip sama Nissan Patrol Jadi shape-shapnya itu mirip Cuman di bagian lampunya ini juga mirip juga Kita punya port lamp ini udah LED projector juga Projectornya ada 4 untuk bagian lampunya Untuk port lampnya juga disini udah projector Dan untuk bagian grillnya Ini V-shape dan ini chrome juga Jadi looknya lebih gagah lagi Untuk cutting-cuttingannya juga lebih tajam Dan untuk beper bagian bawahnya ini juga two-tone Chrome and black Jadi perpaduan warna chrome and black ini menurut Indah membuat Nissan Terra si facelift ini tuh Looknya lebih gagah dan emang cocok kalau misalnya Kamu mau bawa untuk perjalanan jauh Nah kalau gitu sekarang kita lihat nih ke bagian sampingnya Apa perbedaan dari versi yang ini sama yang sebelumnya Nah sekarang kita ke bagian sampingnya Ini sebenarnya kalau dilihat ini tuh size-nya semuanya gak ada yang berubah Dari bentuk dari si kaca jendelanya juga Handlenya juga Ini masih sama cuman beda di warna doang ya Hitam terus sama chrome Terus yang berbedanya itu sebenarnya ada di bagian sini Ini ada ornament grill yang di sebelumnya tuh Ini juga warnanya satu warna sama si bodynya Terus ini lebih detail lagi Nah untuk bagian band ini sendiri Untuk Nissan Terra yang sekarang ada di sebelah Indah ini Ternyata modifikasi Jadi ini band dan velgnya bukan bawaan Nissan Terra Tapi kalau untuk yang bawaan Nissan Terra sendiri Untuk velgnya itu ada di ring 19 Dan velgnya itu udah two-tone chrome sama piano black Jadi setelah kelihatannya lebih sharp lagi Dan untuk bagian roof railnya juga Ini masih sama Untuk bentuknya sama cuman di warnanya aja yang berbeda Untuk versi yang sebelumnya itu Warnanya tuh satu tone sama bodynya Sementara yang sekarang udah warna chrome silver Jadi gak ada begitu yang berbeda sih Jadi kalau di bagian samping ini Perbedaannya tuh lebih ke permainan warna Sekarang kita langsung ngecek ke bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya juga Ini kelihatannya tuh emang ada beberapa perubahan Tapi satu lagi lebih banyak ke permainan warna Untuk spoilernya juga Ini shapenya lebih tajam lagi Untuk ke bagian sini juga Dari bagian lampunya Disini ada line nih warna chrome silver Disini juga kita ada emblem dari Nissan Terra Dan untuk lampernya juga ini two-tone ya Black sama si chrome silver ini Jadi sebenernya di Nissan Terra ini Kalau misalnya menurut Inda Lebih banyak ke permainan shape dan warna yang berbeda Dibandingkan versi yang sebelumnya Sekarang kita langsung kita cek kali ya Di bagian interiornya ada perbedaan apa aja Sama versi yang sebelumnya Sekarang di bagian interiornya Jadi untuk bagian interiornya Ini perubahannya cukup signifikan Karena ini dashboardnya bener-bener beda Sama versi yang sebelumnya Apalagi untuk permainan warnanya sendiri Ini bener-bener beda Kalau yang sebelumnya itu lebih ke warna-warna black, silver, grey Sekarang ini warnanya tuh kita punya dark grey Terus disini ada maroon Terus disini kita punya aksen chrome silver juga Abu-abu light gitu Tapi kalau misalnya menurut Inda Ini warnanya agak kurang cocok ya Untuk perbauan warnanya Cuma untuk materialnya Ini di sebelah sini Ini masih hard touch ya Tapi disini udah kulit juga Untuk bagian steering wheelnya juga ini udah kulit Dan untuk desain dari si steering wheelnya Ini beda sama versi yang sebelumnya Kalau yang sekarang ini looknya kayak lebih clean gitu Kalau menurut Inda Dan untuk bagian speedometer Ini udah analog digital juga Ini kalau misalnya kita lihat Ini semuanya masih kayak standaran sama mobil-mobil seperti biasa Untuk bagian head unitnya juga sama Terus untuk bagian kisi-kisi AC nya juga disini masih physical Gak lupa ada USB charging juga Ada type C ya di bagian sini ya Di bagian sini kita ada untuk naruh barang Tuan transmisinya juga masih konvensional Parking brake nya juga udah otomatik Dan yang menariknya di bagian sini nih Ini ternyata ada untuk nurunin seat belakang Jadi kalau misalnya kamu mau nurunin seat yang kedua Untuk masuk ke seat bagian ketiga Ini kamu tinggal tap aja sekali Nanti langsung ngelipat sendiri Kita cobain ya Nah bener-bener langsung kelipat sendiri Tapi harus hati-hati ya Karena ngelipatnya agak kencang Jangan sampai kamu kejepit atau ketabrak Ini seperti biasa Cuff holder tempat penyimpanan barang Di dalam armrest Gak ada perubahan yang begitu signifikan Cuma di bagian permainan warna Sama stitching-stitching nya Jahitan-jahitan nya disini Materialnya juga udah high quality juga Di bagian kulitnya Kalau gitu sekarang kita cobain Ke seat bagian belakang ada apa aja Sekarang duduk ke bagian seat kedua Ini cukup nyaman disini Karena head room nya cukup lapang Leg room nya juga ninda nyaman Dan ini seperti biasa Masih seperti mobil-mobil Seperti biasa ya Gak ada begitu perubahan yang signifikan Cuma di bagian sini Atas sini kita punya Layar gitu Untuk entertainment pastinya Di bagian sini kita ada kisi-kisi AC Dan controller nya ada di bagian sini Jadi kita bisa atur Senyaman kita Dan ada di bagian belakang juga Jadi ini controller Ini seat kedua dan seat ketiga Dan di bagian sini juga ada kisi-kisi AC lagi Di atas kisi-kisi AC ada USB charging Sama Type-C charging juga Dan untuk seat nya juga ini Sama persis sama bagian depan Dari stitching nya Dari model nya Dan material nya Di bagian sini di armrest nya Ada cup holder juga Dan ini yang ninda suka juga Ini cukup keras ya Jadi kalau gak gampang ke senggol dan hampang gitu Mari kita ke bagian bagasinya Kita cukup buka ya Wah agak berat nih Karena mobil nya gede banget Tapi Ternyata pas dibuka Lah kecil banget Ini cukup aneh ya Bagasinya cukup kecil Ninda kira dengan mobil yang saiz nya sebesar ini Akan cukup lapang Cuma mungkin Emang ini di desain Kalau misalnya kamu pengen bagasinya lapang Si seat ketiga ini Kayak diturunin aja Gak usah dipake Terus kalau kita lihat juga ke bawah sini Gak ada apa-apa ya Ini juga kayak ya udah Tetep jadi kecil gitu loh Terus di bagian sini Masih biasa Kita punya hook Terus di sebelah kiri sana Kita punya lighter juga Di bagian sini Buka Nah di bagian sini Ada hook lagi Terus di sini juga ada hook lagi Jadi hook nya ada empat Ini kira-kira Kayaknya kalau misalnya gak diturunin Si seat belakang ini Kayaknya kita cuma bisa naruh-naruh Tas kecil gitu deh Atau kalau galon kayaknya Dua juga udah cukup ya Jangan ditambah-tambah lagi Jadinya makin sempit Oke deh Gitu Untuk review dari si interior Di Sentara terbaru kali ini Dan untuk mesin dari Nissan Tera ini sendiri Ini tuh di 4 selinder Menghasilkan 2400 cc Terus tenaga maksimal yang dihasilkannya juga Di 187 horsepower Dengan torsi maksimal di 450 Nm Menurut kamu gimana nih? Dengan mobil yang sebesar ini Dan tenaganya sebesar itu juga Kamu suka atau enggak Boleh banget langsung komen di bawah Nah itu dia Nah itu dia sahabat kompas otomotif First impression Dari Nissan Tera Yang masuk ke Gias 2022 Sebenernya mobilnya itu kalau di Thailand Udah rilis setahun dua tahunan lalu sih Cuman menurut kamu gimana nih? Tapi kalau yang versi sebelumnya kan Harganya itu ada di sekitar 450 sampai 680 juta Kalau menurut kamu yang baru ini Kira-kira harganya bakal berapa ya? Boleh banget langsung komen di bawah Kamu boleh banget langsung ke diskusi nih Sama komen-komen lainnya Dan jangan lupa buat ketemu lagi sama Nida di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kompas Otomotif Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax